Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kalian yang telah hadir pada acara jajin kita kali ini dan pada kesempatan ini saya ingin melaporkan hasil perspatatan sosial imunisasi dewasa yang baru merupakan jadwal imunisasi dewasa tahun 2021 jadi ini adalah merupakan informasi pertama buat teman-teman kalian merupakan satu soft launching untuk jadwal imunisasi dewasa 2021 jadi kita punya dulu imunisasi dewasa yang terakhir adalah 2017 jadi sudah 4 tahunnya lalu dan selama 4 tahun ini sudah banyak perubahan perubahan besar yang terjadi adalah pada tahun 2020 agar kita masuk ke pandemi COVID-19 jadi 2021 kita mulai punya lompas COVID-19 mau tidak mau sudah tentu ini harus terletak dalam imunisasi dewasa kita selamat menikmati nah ini teman-teman tapi masih benar inilah bentuk dari jadwal imunisasi dewasa kita 2017 jadi kita berbagi dan kerja dengan ikatan dokter anak Indonesia yang kita adalah 19 tahun ke atas selamat menikmati koksel-kokselnya dapat berdiri di sebelah kiri mulai dari rekan kita dan seterusnya tapi pada 2017 ini belum ada koksel-kokselnya jadi inilah yang akan jadi update yang menjadi pembaruan dari jadwal imunisasi dewasa kita pada 2020 2021 nah jangan lupa bahwa jadwal ini yang dalam bentuk satu lembar seperti yang terlihat ini itu harus difahami dibaca bersama-sama dengan penjelasan jadi tidak cukup hanya melihat ini saja bacalah dengan kritik penjelasannya karena penjelasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jadwal komunikasi sehat berikut jadwal ini membuat dua hal penting pertama adalah bagi masyarakat yang umumnya sehat dan tidak ada kondisi-kondisi khusus tetapi juga seperti terlihat pada layar ini kita juga mempunyai jadwal vaksinasi untuk orang dewasa dengan indikasi kondisi medis atau kondisi tertentu misalnya contohnya kehamilan HIV penyakit-penyakit jantung koroner penyakit imun dan sebagainya dan disini kita lihat untuk vaksin-vaksin hidup seperti bayi selat sosial MMR itu tidak kita gunakan pada kehamilan kondisasi begitu juga pada keadaan imun koronkomas yang terat masanya pada HIV saya tidak akan mempahas satu dengan satu karena nanti ini bisa dibaca dan jangan lupa kita juga punya buku kondokan imunisasi di waksin jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan pertama adalah jadwal kedua penjelasannya dan yang ketiga adalah buku berhormat imunisasi luas yang mudah-mudahan juga dapat kita perhormati pada tahun 2021 ini adalah catatan yang harus dibaca misalnya infresa itu indikasinya pada siapa saja prioritasnya pada siapa kita tahu sekarang bahwa imunannya salah satu prioritas tenaga kesehatan jadi ini harus kita baca satu mengenai HP tentu kita lebih konsen pada usia dewasa tetapi kita tahu bahwa di beberapa profeksi HPT ini sudah dimulai pada remaja putri kelas 5 dan kelas 6 SD sehingga nanti mereka yang sudah mendapat imunisasi ini pada usia dewasa tidak diperlukan lagi selanjutnya boleh slide berikutnya beberapa rekomendasi tambahan slide berikut kita akan membahas banyak mengenai vaksin jadi vaksin COVID ini kita bagi berdasarkan platform yang sudah mendapat rekomendasi dari berbagai negara yaitu inactivated kita tahu ada dua di Indonesia Sinovac dan Sinovac kemudian messenger RNA adalah Moderna dan Pfizer kemudian Paralectin AstraZeneca Sputnik atau Baparia dan Johnson Anderson mungkin akan ada lagi beberapa seperti kan Sinov tapi belum masuk ke Indonesia nah yang subunit ini juga belum masuk tapi kita sudah jantungkan sehingga kalau masuk nanti kita tidak perlu menambah baru lagi yaitu di sini kita masih bagi dua 18 59 tahun dan 60 tahun ke atas meskipun pada umumnya kalau kita lihat keduanya ini lebih kurang sama jadi boleh ditatakan 18 ke atas itu penggian kursusnya lebih kurang sama selan selanjutnya nah ini yang barangkali perlu kehatian adalah pada keadaan khusus sebenarnya pada kehamilan itu hampir semua platform vaksin ini tidak di kontra edukasikan meskipun beberapa vaksin sudah beberapa negara sudah memberikan registrasi untuk platform platform tertentu jadi kalau buat negara kita yang diberi registrasi adalah in aktivitas dan messenger ma untuk kehamilan sedangkan pada kondisi khusus kita mungkin memerlukan lebih dari dua dosis sehingga kita berikan dosis yang dua keapan hari dari dosis kedua untuk Pfizer dan Moderna nah ini biasanya pada keadaan di mana terjadi imun kompromis yang berat seperti transplantasi keganesan hematologi dalam kemoterapi imunisasi primar tapi dosis ketiga ini sekarang belum dipraktikan karena kita masih mengejar imunisasi primar yaitu dosis pertama dan kedua penyakit jantung dan penyakit tronis sama dengan populasi biasa dua dosis dan juga dua dosis penyakit hati kronik juga dua dosis kecuali barang dari Johnson dan Johnson bagiannya juga dua dosis kecuali Johnson dan Johnson dan petugas kesehatan juga dua dosis hanya saja pada bulan Juni dan Juli kemarin ini terjadi terjadi kelonjakan kasus bari yang cepat sekali sehingga untuk melindungi nakes kita dikatan dokter Indonesia mengusulkan untuk pemberian booster bagi tenaga kesehatan yang disetujui oleh pemerintahan kesehatan sehingga diberikanlah booster yaitu kemat untuk terbentuknya antibody sehingga kalau terjadi pancaran tidak sampai sakit jadi ada dua istilah pertama adalah dosis ketiga yang itu biasanya diberikan pada keadaan imunilusensi sedang dan berat yang pembentukan antibody-nya setelah dua suntikan tidak mencukupi sehingga diberikan suntikan ketiga suntikan ketiga ini biasanya dua berapa hari setelah suntikan ketiga sedang booster booster adalah pemberian kemuatan yang mengakibat antibody yang sudah turun naik kembali sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi kalau ada peperan dan itu biasanya diberikan adalah tiga sampai enam bulan setelah suntikan kedua selanjutnya jadi ini beberapa keterangan tambahan yang penting pada kehamilan data keamanan vaksin covid-19 ini sebenarnya masih belum banyak WAO merekomendasikan agar ibu hamil didikan vaksin covid-19 mengingat manfaatnya jauh lebih banyak daripada risikonya nah karena itu Kemenkes dan Pogi merekomendasikan untuk pembelian vaksin covid-19 ini vaksin yang direkomendasikan adalah messenger RNA dan inactivated di Indonesia dan diberikan pada usia hamilan 13 sampai 33 kemudian mengenai booster jadi yang booster itu baru untuk petugas kesehatan kenang untuk menghindari terjadinya penularan kena paparan yang sering mungkin terjadi pada petugas kesehatan dan itu kita sebut booster yang kita berikan 3 sampai 6 bulan sejak dosis kedua diberikan nah dosis booster ini dapat menggunakan platform yang sama misalnya pertama Sinovac kedua Sinovac ketiga Sinovac tapi juga bisa berbeda dengan dosis pertama kedua jadi yang sekarang banyak kita lakukan adalah untuk nakas Sinovac Sinovac kemudian Moderna heterologus ini menimbulkan atau lebih baik daripada yang sama dalam hal pertama pembentukan antibody mungkin lebih tinggi dan yang kedua kalau terjadi varian baru kata-kata varian delta maka dengan booster yang berbeda dalam hal ini Moderna kita harapkan juga antibody yang terbentuk mampu untuk memproteksi terhadap varian baru jadi kalau ada masalah varian baru cukup dengan platform yang sama Sinovac 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 tapi karena negara kita sudah mulai ada masalah dengan varian delta maka teman cash memutuskan boosternya adalah Moderna jadi Sinovac Sinovac Moderna selanjutnya berikut ini yang bedanya heterolog dan yang sama heterolog ini sebenarnya penelitiannya masih terus dilakukan dan penelitian menggunakan platform messenger RNA dengan viral factor jadi misalnya pertama AstraZeneca AstraZeneca kedua ketiganya messenger RNA ternyata hasil pembentukan antibody lebih baik tetapi juga harus diingat efek sampingnya dibandingkan dengan perform yang sama lebih banyak artinya lebih sering dan kadang-kadang sedikit lebih berat terutama untuk efek samping lokal nah bagaimana dengan penyintas banyak teman-teman sejawat yang khawatir karena adanya varian delta ini dia baru saja terinfeksi COVID-19 dan tidak atau masih harus menunggu untuk Moderna kalau dia sudah pernah Sinovac 1 dan Sinovac 2 selama 3 bulan pertanyaannya apakah dia boleh lebih cepat dari 3 bulan sampai saat sekarang ini Kementerian Kesehatan kesepakatannya adalah menetapkan untuk pemberian vaksin itu adalah 3 bulan pas saya sembuh COVID-19 kenapa begitu ini karena pertimbangan logotik vaksin prioritas kelompok yang divaksinasi kita tahu masyarakat kita yang belum divaksinasi kedua bahkan yang pertama juga masih banyak sekali karena itu kita tidak memberikan vaksin kepada orang yang mempunyai antibody yang masih cukup dan antibody ini kita anggap dalam 3 bulan masih baik nah tetapi sekarang karena adanya kekhawatiran untuk varian delta ini maka timbul usulan dari profesi dalam hal ini ini untuk mempercepat pemberian vaksin setelah infeksi covid 19 ini yaitu diberikan kalau orangnya terinfeksi covid ringan dan sedang misalnya isolasi mandiri di rumah maka sudah boleh diberikan 1 bulan setelah terkonfirmasi iya mbak sudah vaksin belum sedangkan covid vaksinasi diberikan 3 bulan terkonfirmasi positif tapi ini masih berupa usulan dari ikatan dokter indonesia sudah tentu untuk pelaksanaannya kita menunggu nanti keputusan dari kementerian kesehatan slide berikut nah bagi penerima plasma konvaleset dan antibody monoklonal misalnya yang terhadap reseptor interlokin 6 saat terinfeksi covid 19 disarankan untuk menunda vaksinasi sampai 3 bulan pasal pemberian terapi plasma konvalesen atau antibody monoklonal terakhir sedangkan individu yang menggunakan imunosupresan ini rincinya bisa dilihat di buku pedoman pada dasarnya aman untuk diberikan vaksinasi covid 19 namun antibody yang terbentuk kalau imunosupresannya dosisnya tinggi atau lama kemungkinan tidak optimal jadi penggunaan steroid di atas 20 mg per hari mungkin menurunkan pembentukan antibody bagaimana dengan menjadi donor darah individu yang dari vaksinasi covid 19 dapat menjadi donor darah selama keadaan baik dan tidak ada efek simpang kalau terjadi efek simpang setelah suntikan maka sebelum menjadi donor darah diharapkan selesaikan dulu sampai efek simpangnya itu sudah sembuh dan dia dalam keadaan baik baru menjadi donor darah slide berikut nah mengenai kelompok pencinta soto imun ini dapat diberikan vaksinasi covid 19 selama dalam keadaan remisi lalu platform mana yang akan diberikan pada dasarnya seluruh platform vaksin dapat diberikan meskipun memang ada beberapa pakar yang beranggapan lebih baik tidak menggunakan platform yang mengandung ajufan aluminium hidroksida yaitu platform yang inactivated dan menganjurkan kalau ada sekali lagi kalau tersedia yang dianjurkan adalah platform messenger arena tapi ini sama sekali tidak berarti bahwa orang autoimun tidak boleh menggunakan platform inactivated karena sampai sekarang ini pada umumnya dianggap di seluruh dunia sebagai aman selat berikut ya jadi rekomendasi 2021 adalah seperti ini sebenarnya sama dengan 2017 hanya di bawah kita lihat bahwa ada tambahan mengenai vaksin covid-19 selat berikut lalu juga penggunaannya terutama untuk covid-19 itu pada keadaan-keadaan khusus disini juga akan dicantumkan untuk dapat menjadi pegangan kita semua selat berikut nah ini juga untuk khusus vaksin covid-19 ini kita lihat bahwa untuk kehamilan pada umumnya dua dosis ya kecuali barangkali nanti Johnson & Johnson lalu untuk imun defisiensi berat dianjurkan untuk memberikan vaksin ketiga kenapa pada penelitian penelitian didapatkan antibodi yang terbentuk setelah dua kali tidak mencukupi dan seterusnya lebih kurang sama slide berikut demikian juga mengenai usia saya rasa lebih sekarang ini boleh dikatakan usia 18 sampai berapapun lebih kurang sama slide berikut ini catatan-catatan yang baru sebenarnya catatan ini adalah memuat perubahan-perubahan yang terjadi misalnya pada vaksin influenza kita sekarang sudah punya quadrivalen sehingga kita tahu bahwa kalau tersedia lebih baik menggunakan vaksin influenza quadrivalen daripada trivalen karena efektivitasnya lebih tinggi kemudian juga mengingatkan kembali bahwa tetanus diphtri maupun tetanus diphtri pertusisa selular itu pada orang dewasa masih tetap diperlukan diulang 10 tahun satu kali kemudian herpes hoster yang kita anjurkan setelah usia 50 tahun yang juga baru adalah mengenai vaksin penemokok jadi baru saja sekitar setahun yang lalu vaksin penemokok polisacarida yang lebih dari 3 tahun tidak ada di Indonesia sekarang sudah ada registrasi baru dari badan POM sehingga kita mempunyai baik vaksin penemokok konyugat 13 maupun vaksin penemokok polisacarida 23 dan jangan lupa juga kita juga punya Japanese Encephalitis meskipun itu lebih banyak pada anak-anak dan dikitan binatang pembawa rabies masih tinggi di Indonesia karena itu kita semua baik dokter umum maupun dokter penyakit dalam harus memahami bagaimana penata laksanan rabies dan salah satu diantaranya adalah pemberian serum anti rabies dan vaksin anti rabies slide berikut ini ada beberapa tapi saya rasa sudah saya bahas tadi mengenai baik kelompok lintas maupun autoimun dan sebagainya slide berikut nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jadwal imunisasi dewasa kita ini itu lebih mempertimbangkan evidence-based baik itu pada uji klinik maupun pada efektivitas setelah dipakai di masyarakat dalam jumlah yang besar nah tetapi jangan lupa terutama untuk covid kita menggunakan covid ini dalam rangka program pemerintah karena itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan karena kementerian kesehatan sudah tentu juga mempertimbangkan hasil-hasil uji klinik dan efektif yang ada di masyarakat tetapi juga harus mempertimbangkan logistik ketersediaan vaksin distribusi vaksin jenis-jenis vaksin yang ada karena itu dalam pelaksanaan sehari-hari kita harus membedakan mana yang secara ilmiah itu sebenarnya boleh tapi secara peraturan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi masih kita ikuti apa yang digariskan oleh kementerian kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh